selamat menikmati selamat menikmati bagaimana etik menyambut bulan yang sangat penuh berkah ini? ya baik, jadi kita dalam rangka menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan tahun 1445 hijriyah telah mengagendakan berbagai kegiatan dalam rangka agar betul-betul hadirnya Ramadan ini memberikan nilai kebaikan, nilai keberkahan bagi keluarga besar FTIK sehingga kita sungguh-sungguh mempersiapkan berbagai agenda untuk mengisi momen spesial ini momen spesial yang hadir setiap tahun dan kita sebagai warga UIN, saya kira khususnya Fakultas Tarbiah dan Ilmu Kekuruan kita harus menyambut dan persiapkan berbagai momen agar hadiah Ramadan spesial dari Allah ini betul-betul bisa kita peroleh nilai manfaat dan keberkahannya oh iya, jadi Ramadan tahun ini kita mengusung tema Ramadan meriah Ramadan meriah iya, Tarbiah berkah jadi Ramadan meriah, Tarbiah berkah itu tema yang kita usung, ditetapkan untuk Ramadan tahun ini maknanya apa dengan Ramadan meriah iya, 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 jadi memang dari sisi apa, pesan, ya, pesan apa sih pesan dari Ramadan meriah, ini yang penting saya kira ya kita sampaikan, apa yang mendasari dan apa substansi makna dibalik kata itu kata meriah ya, ini ada tiga makna, ada pesan, tiga pesan penting yang kita usung, muatan makna dari kata Ramadan meriah yang pertama adalah siar jadi bagaimana hadirnya Ramadan ini kita siarkan kita hadirkan nuansa yang berbeda mbak, ya, jadi ada ada suasana yang istimewa suasana yang penuh dengan ungkapan-ungkapan kesiaran, tampil dalam suasana yang berbeda dibanding bulan lain di luar Ramadan jadi antara bulan Ramadan dengan ya, ya, nuansanya harus beda ini siar ya, ya kemudian makna yang kedua dari kata Ramadan meriah adalah kegembiraan bahagia jadi semua warga eftik ini harus bahagia, gembira dengan datangnya Ramadan bukan malas baliknya ya, jadi kita sambut Ramadan dalam suasana penuh kegembiraan karena ini tamu agung tamu mulia kita kedatangan tamu agung kalau disambut dengan biasa ya, ini harus gembira harus bahagia menggambarkan apa namanya citra diri seorang muslim seorang mu'min dengan datangnya hadiah istimewa dari Allah kita sambut dengan suasana gembira jangan justru menjadi suasananya bukan suasana beban suasananya suasana bahagia alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ramadan makanya kita meriahkan kita sambut dengan luapan-luapan yang happy ya jangan sampai Ramadan malah gak happy gitu kan Ramadan harus gembira kemudian yang ketiga adalah semangat motivasi jadi dengan Ramadan jangan menerimkan semangat justru dengan Ramadan ini semangat semangat bekerja semangat ibadah semangat ber apa namanya berinfak semangat bersosial semangat memberikan apa bantuan ya kan kepada siapapun termasuk dosen ya semangat bekerja tetap jangan Ramadan alasannya kuasa gitu ya lemas gitu kan termasuk pahasiswa datang kuliah terlambat karena apa namanya kesiangan bangun ini berarti gak meriah Ramadannya Ramadan meriah berarti harus dengan semangat dengan motivasi yang tinggi sehingga suasana kemeriahan ini ada di tahkita tidak pada tempatnya seorang muslim seorang mu'min datangnya Ramadan justru menurunkan stamina semangat di dalam berkinerja itu yang terkait dengan Ramadan meriah terus yang kedua terkait dengan terbiah berkah nah ini juga kita rumuskan ada tiga makna pesan dari Ramadan apa namanya tarbiah berkah berkah itu kita maknai pertama adalah kebaikan dengan kita isi Ramadan dengan berbagai amaliah amaliah ibadah ibadah maka kita harapkan tarbiah ini semakin memberikan banyak kebaikan dan kita mendapatkan kebaikan dari berkhidmat terbiah berkhidmat di Ramadan ini yang kedua adalah berkah kita maknai sebagai apa namanya kemaslahatan kemanfaatan jadi dengan Ramadan meriah akan lahir terbiah yang memberikan manfaat memberikan kemaslahatan baik kemaslahatan ilmu kemaslahatan apa namanya aktivitas kita para dosen apa namanya mahasiswa semakin menebarkan ilmunya kebaikannya kemaslahatan bagi masalah termasuk berbagi kepada masyarakat dengan sodakoh infak zakatnya kita kemudian yang ketiga tarbiah berkas juga kita maknai sebagai kesuksesan jadi kita harapkan dengan Ramadan meriah ini akan melahirkan insan-insan terdidik yang sukses orang-orang yang tertarbiah terdidik menjadi orang-orang yang sukses dalam hidupnya dalam karirnya dan juga jangan lupa sukses dunia akhirat kita sebagai capaian tertinggi dari orang beromadon itu pesan yang ada di tema itu Mbak Ufa mudah-mudahan makna itu yang nanti bisa kita capaian kemudian kegiatannya apa saja Mbak oke kegiatannya sudah kita rumuskan dalam satu bingkai kegiatan yang kita namai dengan starfest 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 ini adalah singkatan kita singkat dari kepanjangannya S-nya itu siar tar-nya tarbiah festival siar tarbiah festival itu yang menjadi nama agenda kegiatan Ramadan dengan tema Ramadan meriah partiah berkah di dalam starfest ini mungkin bertanya kok ada kata festival festival ini menggambarkan bahwa ada ragam kegiatan dan ragam pelibatan jadi berbagai kegiatan ada yang bernuansa suasana ibadah yang mahtoh yang memang berorientasi person kita kepada Allah tapi juga ada ibadah yang berdimensi dari rumah mahtoh yang berorientasi kegiatannya kepada kehidupan sosial kehidupan kebersamaan makanya tadi ditanyakan kegiatannya apa saja kegiatannya pertama ini podcast ini podcast ini adalah bagian dari kegiatan dalam rangka memberikan edukasi menebarkan ilmu wawasan dari para ilmuwan para dosen para apa namanya cerdik mandi di fakultas ini kepada masyarakat menebarkan ilmunya sehingga tadi kan apa namanya buka pikiran buka hati meraih rita ilahi dengan podcast ini diharapkan pikiran kita menjadi semakin terbuka wawasanya semakin banyak ilmu yang diperoleh dengan beromaton ini dan kemudian akan mengedukasi juga rohani kita hati kita menjadi terbuka untuk menerima kebaikan dan juga kita ikhtiar untuk rita ilahi kita dapatkan jadi ini yang pertama podcast ya mbak ya kemudian yang kedua nanti kita agendakan setiap jumat pagi itu ada apa namanya jumat tadarus jumat tadarus jadi kita tadarus bersama baca al-quran melibatkan keluarga besar dosen gawe ya bersama-sama untuk tadarus tentu target utamanya kita menjadi orang-orang muslim yang punya budaya tadarus al-quran jadi tidak semata-mata di rumah tentu saja kan ya jadi koran ini menjadi bacaan harian kita dan di Ramadan ini kita simpulkan dengan bersama-sama tadarus targetnya secara kuantitatif tentu mudah-mudahan bisa menghatamkan 30 juz mbak ya nah kemudian yang berikutnya ada kegiatan yang membangun kebersamaan apa silaturahim diantara kita nah kita nanti akan kemas dalam acara buka bersama antara kita warga FTIC ya antara pimpinan FTIC TENDIC dan juga perwakilan mahasiswa dari pengurus lima kemaswaan kita bersama-sama buka bersama dan juga mudah-mudahan para dosen juga bisa kita libatkan terus kemudian ini di kegiatan Ramadan ini nanti ada beberapa kegiatan di tingkat mahasiswa rumah mahasiswa ada kajian-kajian Ramadan ada apa kegiatan sosial di mahasiswa itu ada kegiatan yang nanti kita bareng-bareng ya dengan fakultas ini di fakultas ini ada kegiatan baksos santunan ya santunan di masyarakat kebetulan kita mendapatkan kerjasama dengan dompet luafat untuk baksosnya di samping juga ada kegiatan penggelian infaksodakoh melalui kegiatan yang namanya FTKR FTKR jadi nanti ya FTK peduli diharapkan donasi ceriah sodatoh dari dosen pendik dan mahasiswa nanti mahasiswa yang akan menggali untuk amal-amal sosial kita gitu ya mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi momentum bagus meskipun tentu FTKR ini tidak hanya di Ramadan nanti akan terus kita jalankan sebagian dari inisiasi kepedulian sosial kita ya kepada masyarakat itu beberapa agenda yang insya Allah sudah kita sain dan sudah kita bentuk apa namanya kepanitiaan yang dikoordinasikan kita minta Pak Wadak 3 menjadi koordinator dari kegiatan Starfest ini oke luar biasa ya berarti dari kegiatan-kegiatan asit selama dan itu akan banyak menyebabkan berbagai ya berbagai pihak berbagai pihak ya sel temudnya pendik mahasiswa dan juga mitra di luar ya tentu kan kalau Baksos kan melibatkan pemerintah desa yang akan kita temati terus kemudian tadi mitra dari dompetu alfa gitu ya jadi ini internal dan eksternal kita libatkan dalam kegiatan Starfest lalu harapannya apa nih Pak Dekat ya tentu harapan yang paling utama jadikan Ramadan ini menjadi momentum emas untuk kita meningkatkan kualitas diri kita ya kualitas di dalam beribadah kepada Allah kualitas dalam pengabdian kita kepada negara bangsa kita sebagai dosen sebagai ASN ya teknik semuanya dan bagi mahasiswa tentu meningkatkan kualitas belajar sehingga kita harapkan ke depan para mahasiswa dan lulusan dari FTK ini menjadi lulusan yang ilmunya berkah maslahat diri dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga momentum Ramadan ini menjadi kesempatan emas untuk kita jadikan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan ini yang kita inginkan dan ini tentu ya kita kan Ramadan sudah sudah berkali-kali ya dan tentu kita berharap ini Ramadan bukan yang terakhir ya sehingga dengan Ramadan ini kita tentu akan lebih baik dari Ramadan yang kemarin-kemarin dan tentu ini-ini-ini Ramadan kita harapkan juga nanti hidup di tengah-tengah kehidupan kita pasca Ramadan ini yang juga apa harus kita pikirkan dan jadi target yang tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan Ramadan pasca Ramadan terus tadi ya Pak Rekan iya iya ada sukses betul Pak Rekan tadi Pak Rekan sampaikan kalau gue salah satu kenyataan efek di dalam Ramadan ini adalah podcast ini ya podcast ini berarti baru ya Pak baru-baru baru kita kita belum ini boleh-boleh ya baik makasih Mbak Bu Doktor Maria Ulfa jadi pemirsa yang sobat Ftik yang berbahagia Alhamdulillah perlu kami sampaikan kita inisiasi lahirnya podcast Ftik progresif dan kesempatan ini di momentum Ramadan tahun ini mohon doa restunya mohon dukungannya semuanya keluarga besar Ftik khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bisa berpartisipasi untuk menikmati sajian-sajian dari podcast Ftik progresif untuk like komen subscribe ya terhadap agenda-agenda di channel ini dengan mengucapkan dan berharap rindu Allah subhanahu wa ta'ala kita bersama-sama launching dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan podcast Ftik progresif ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik kita semuanya terima kasih Sama-sama terima kasih atas waktu yang sudah dianggungkan oleh Pak Decan terima kasih podcast hari ini nah seperti demikian video-video kita kali ini di podcast Ftik Progresif jangan lupa untuk like komen dan subscribe di video-video kita dan sampai bergabung kembali di podcast Ftik Progresif dari perjalan kepinggian juga hati berada video terima kasih selamat terima kasih